Bapak Ibu warga, sekretaris daerah Kutai Kartanegara, Edi Damansa berharap kerjasama di bidang pertanian akan berkesinambungan sehingga kebijakan pemerintah dalam memujukin ketahanan pangan di Kabupaten Kerajaan Terdua di Timur Burnia itu tercapai dan menurutnya kukar menjadi lumbung pangan untuk Kalimantan Timur sebesar 34 persen. Ya kita berharap tadi sudah sesuai pesan Ibu Bupati ini bisa dikembangkan di kecamatan-kecamatan yang ada di Kutai Kartanegara tentunya kan ini memang tidak sembarangan jadi ini memang apa namanya jenis-jenis tanah yang bisa mendukung ini makanya kan harus dipastikan kecamatan mana yang memang bisa menampung paritas ini. Sementara itu Sunardi pemilik sawah menuturkan panen padi organik varietas Kisatu Wijaya menghasilkan gabah 8 hingga 10 ton dalam per hektarnya dan menurutnya padi organik itu memiliki keunggulan serta tidak ada terdapat kandungan gula. Sunardi juga mengukakan pengolahannya tidak menggunakan jad kimia insektisida dan padi organik ini bisa menjadi pengganti dari beras merah. Ya kita kembangkan, bibit sudah siap. Kira-kira berapa pak tambahan pak? Ya saya belum tahu tinggal kemauan masyarakat karena masyarakatnya berbeda-beda. Panen perdana padi organik di atas lahan seluas 6 hektare dan pertama di Kabupaten Kerajaan Tertua di Bumi Borneo itu berlangsung di Kampung Kediri, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dari Tenggarong bagian humas dan protokol melaporkan.